Selesai menampilkan seni budaya Jambi berupa musik dan tarian Provinsi Jambi di acara pengelaran seni budaya Nusantara di Kota Tua Jakarta yang digelar oleh Komite Seni Budaya Nusantara KSBN Prof. Sihol Situngkir selaku Ketua DPW KSBN Provinsi Jambi sekaligus staff khusus Ketung DPP KSBN Mejen TNI Purn. Dr. Randus Hendarji Supanji, SH menyampaikan kesan dan pesan atas penampilan penari Jambi yang didukung dengan pemusik tradisional Jambi. Musik dari anjungan Jambi yang dipimpin oleh Kepala Anjungan Jambi TMI Ibu Primarani, atas arahan dan atas dukungan penuh oleh Kepala Badan Penghubung Daerah Jambi BPK Amrul telah berhasil menampilkan tarian Jambi yang didukung oleh pemusik tradisional Jambi. Hasilnya dapat memukau simpatik para pejabat undangan, pengurus DPP dan DPW KSBN seluruh Indonesia begitu pula masyarakat penonton yang berada di Kota Tua Jakarta. Tarian Jambi berikut lagu Jambi yang dipadu dengan alunan musik tradisional Jambi sungguh ditampilkan dengan baik dan sempurna pada pagelaran seni budaya Nusantara yang digelar di Kota Tua Jakarta Pusat dalam rangka Hari Musik Nasional Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Ketung DPP KSBN Mejen TNI Purn Dr. Andus Hendarji Supanji, SH mengakui kesempurnaan seni budaya Jambi tersebut kepada Prof. Sihol Situngkir sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Sihol yang mengupayakan kontinen provinsi Jambi. Pak Hendarji Supanji juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jambi Dr. Al-Haris, Kepala Badan Penghubung Daerah Jambi Pak Amrul dan juga kepada Kepala Anjungan Jambi di TMI Ibu Primarani atas partisipasi di pagelaran musik tradisional dalam rangka Hat Hari Musik Nasional hari ini Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Pada acara penutupan, Prof. Sihol Situngkir menerima sertifikat dan pelakat penghargaan dari Ketung DPP KSBN BPK Mejen TNI Purn Dr. Andus Hendarji Supanji, SH Ini persembahan untuk masyarakatnya Jambi, kata Prof. Sihol Situngkir pada saat menerimanya. Kita akan serahkan pelakat ini kepada Pemda Provinsi Jambi nanti, sambungnya. Prof. Sihol Situngkir selaku Ketua DPP KSBN Provinsi Jambi juga memberi kesan puas atas penampilan tarian, lagu yang dipadu lewat musik tradisional Jambi. Saya bangga sebagai penduduk kota Jambi dan sebagai akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi punya kesempatan mengharumkan nama Jambi baik dalam kancah nasional maupun internasional. Mengorek informasi mengapa Prof. Sihol Situngkir begitu getol mempromosikan seni budaya Jambi selain seni budaya Sumatera Utara, rupanya rahasianya adalah karena sejak kuliah hingga jadi PNS diperolehnya di Jambi begitu pula guru besarnya diperoleh di Universitas Jambi. Rahasia lain adalah bahwa saya sudah puas minum air sungai Batanghari, ujarnya. Tidak mau memperpanjang makna air sungai Batanghari, namun Prof. Sihol Situngkir yang juga sebagai pendiri dan pemilik lembaga bahasa LIA Jambi mengatakan bahwa akan beraudiensi dengan Gubernur Jambi Bapak Dr. Al-Haris, Sobat saya untuk memohon doa restu untuk bawa seni budaya Jambi, pelaku UMKM dan mengusulkan minimal dua warisan budaya Jambi ke UNESCO pada pagelaran Nusantara Festival Bremen Jerman dan Belanda 2023 yang akan digelar pada tanggal 23 setanggal 28 Agustus yang akan datang. Harapan saya Gubernur Jambi dan jajarannya bisa ikut untuk lawatan dua negara ini. Harapan saya kiranya pemda provinsi, kabupaten kota Jambi serta masyarakat Jambi ikut mendukung niat baik dan momentum ini sebagai karya bersama untuk mempopulerkan seni budaya Jambi sekaligus mengharungkan provinsi Jambi baik di kancah nasional maupun internasional. Profesor Dr. Syir Sikungkir MDO sebagai Ketua BPW Komite Seni Budaya Nusantara Provinsi Jambi atau KSDM Provinsi Jambi saat ini berada di kota tua bersama tim kesenian tradisional musik Jambi yang dikoordinir oleh badan penghubung daerah Jambi di kini dan juga saat ini saya bersama prima atau tipik yang mengkoordinir seni tradisional Jambi dari anjungan provinsi Jambi Saya berserang bangga dan salut dengan teman-teman dari kepala badan penghubung Pak Amrul dan juga prima dari anjungan provinsi Jambi yang ada di taman ini yang membawa tim kesenian tradisional untuk ditampingkan di kota tua Jakarta Pusat. Harapan kami ke depan bahwa tarian atau musik ini akan kita daftarkan atau sosialisasikan ke UNESCO bersama dengan beberapa tarian yang belum terdaftar ke UNESCO dan mudah-mudahan nanti